Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Soleghan Dengan tim saya Rubi Janto JT Dari Tanimusim Universitas Mamadia Semarang Untuk seminan hasil ini Kami ingin menyampaikan Atau menampilkan Dari hasil pelintian saya Yaitu pengaruh penambahan material Turis apatif bobin dan polimer Biodegredasi untuk meningkatkan Kekuatan mekanik imlan Fisiasi internal tulang pengur Khususnya untuk pengujian Densitas, porositas Dan melting point Dari materi lamen Biomaterial Latar belakang yang mendasari kami Untuk mengapai pelintian ini Yaitu dari keselakaan Lalu lintas khususnya di Jawa Tengah Ini sangat menyumbang Sangat tinggi Yaitu sekitar 20.829 kejadian Dan Dari Kecelakaan itu Yang menambah faktor Adalah 1.710 orang Di rumah sakit Kemani sendiri Untuk dimulai faktor Selama satu tahun Mulai dari bulan Mei 2011 Sampai April 2013 Banyak 32 pasien Patah tulang Patah tulang yang Sering terjadi Yaitu di daerah Tulang Pemur Karena disini Dari segi Dimensi Panjang dan diameter Ini Memiliki moment lantur Maksimal pada titik Kritis tulang Ini kalau mengalami beban Atau Terjadinya deformasi Pada sambungan Sehingga diperlukan Namanya perangkat Pinsaksi internal Diterapkan pada tulang Yaitu Seperti gambar Dengan menggunakan Pat Dan menggunakan Sekrup Disini dapat Mengurangi Yaitu deformasi Dan mempercepat Proses penyembuhan Bulan Disini juga Banyak yang digunakan Menggunakan Plat armonium Atau Plat stainless steel Cobalt Titanium Ini memulai Kekuatan yang Sangat bagus Tetapi Kekurangannya Yaitu Migrasi Dari Ion-ion Pada lokap Ini Menyakal Menyebabkan Dia Mengalami Cancer Atau kanker Ketidaknyamanan Energi Dan nyeri Pada pasien Yang kedua Setelah dia sembuh Maka Perlu dilakukan Pengambilan Fiksasi internal Supaya Tidak menjadikan Fato kekurangan Di atas Mulai dari Penyuluh Alergi Maupun Timbulnya Kanker Dan Kekurangan Tersebut di atas Dari Material logam Maka Kami ingin Membangkan Yaitu Material Polimer Dari Segi Polimer Disini Kekuatannya Memang rendah Dari Material PLA PCL PLA Sendiri Itu Kekuatannya Maka Ditambah Dengan Material Ceramik Sebagai Rainforce Atau Filler Sehingga Diharapkan Dapat Meningkatkan Kekuatan Mekanis Mekanis Dan Menyamai Atau Dibawah Kekuatan Mekanik Dari PLA Logam Ini Proses Visasi Intra Tulang Temur Satu Kejadian Yang Banyak Digunakan Yaitu Dari Logam Bagian Atas Selataan Terus Mengalui Patah Tulang Dengan Photostics Scan Terus Dilakukan Operasi Dengan Penyangga Bentuk PAD Dan Skrup Logam Terus Dipasang Pada Tulang Yang Patah Seperti Gambar Di bagian Bawah Kami Membandingkan Dengan Matera Polimer Ini Keduduk Kejadian Adalah Olahraga Patah Tulang Kami Menggunakan PAD Dan Skrup Polymed Biodegradable Kelebihannya Di sini Tanpa Operasi Kedua Kali Ini Akan Terderadasi Setelah Tulang Mengalami Penyembuhan Atau Remodeling Sehingga PAD Di sini Akan Bilang Secara Sendiri Terderadasi Lewat Saluran Atau Aliran Darah Dan Dikeluarkan Melayu Kencing Atau PR Tujuan Penelatihan Atau Mengertai Pengaruh Penambahan Matera Terus Apatis Bovin Dan Polimer Terhadap Pengaruh Densitas Dan Porositas Karena Densitas Porositas Ini Berpengaruh Terhadap Pekuatan Mekanik Dari Partisasi Internal Tulang Yang Kedua Karena Diaplikasikan Dengan Menggunakan Print 3D Maka Harus Dicari Titik Lebur Atau Mengalami Poin Dari Filamen Tersebut Sehingga Support Terhadap Printer Yang Kami Gunakan Yaitu Merak UP Yang Dimana Memiliki Rang Pemanasan Pada Heater Adalah 150 Sampai 350 Derajat Ini Alu Pembuatan Partisasi Internal Melihat Kejadian Baik Fraktur Pada Tulang Terus Kita Print Setelah Print Menggunakan Image T-Scan Kelihatan Patah Dengan Menggunakan Ahli Yaitu Dokter Khususnya Autopedi Terus Nanti Kita Bisa Membentuk Plak Sesuai Dengan Ukuran Atau Bentuk Tulang Yang Akan Kita Sangga Dengan Bantuan CAD Komputer Edusine Setelah Itu Membuat Filamen Menggunakan Machine Extruder Setelah Itu Kita Print Menggunakan Print Pinten Hasilnya Bentuknya Pada Screw Terus Kita Uji Mekanik D-Pivo In-Pitro Baru Kita Aplikasikan Ke Manusia Metode Penelitian Bahan Babu Yaitu PLA PCL PLA HB Dan Benil Silen Yaitu Sebagai Jembatan Atau Media Untuk Menyatukan HA Dengan Koliner Untuk Berat Totalnya Yaitu Dengan Variasi Untuk Material Dibadu Dengan Perbandingan PLA PSL Dan PLA 50 30 20 Ini Seterusnya Dengan Jumlah 5 gram Terakhir Bentuk PP Maka Dicampur Dengan HA Dengan Perbandingan Kode F1 820 F28 515 Kode G3 90 10 Dengan Pencaprat Dengan Hot Platt Dengan Temperatur Terkontrol Dengan 150 Derajat RPM 400 Untuk Dibuat Bentuk Pellet Dengan Diameter 1,20 Millimeter Panjang 2 Millimeter Setelah Bentuk Kalat Maka Digunakan Artruder Seperti Gambar Di Tengah Untuk Membuat Filamen Printer DD Dengan Suhu Yang Sudah Terkontrol Maka Kita Bisa Gunakan Untuk Menggunakan Print 3D Merk UV Ini Dengan Komposisi Material Untuk Uji Dan Dan Porositas Kortus Kondisinya Dari F1 F2 F3 Dengan Beban Variasi 100 200 300 Newton Kita Juga Mengukur Berat Kering Berat Basah Volume Densitas Dan Porositas Untuk Uji Densitas Untuk Densitas Yang Paling Tinggi Dimiliki F1 Dengan Tekanan 300 Densitas Newton Memiliki Densitas Paling Tinggi Yaitu 0,365 Untuk Komposisi Material 60 80% Polimer Sintatis Dan 20% HA Ini Meningkatkan Komposisi Polimer Menurunkan HA Bovin Menjadikan Densitas Menurun Densitas Akan Merun Dan Proses Material Akan Meningkat Sesuai Dengan Kalister CR Milim 2009 Untuk Uji Porositas Ini Berbanding Dengan Densitas Komposisi Juga Yang Paling Rendah Yaitu Pada F1 Dengan Tekanan 300 Newton Densitasnya 0,35 Porositasnya 2,750 Ini Dengan Menurunnya Komposisi Campuran HA Bovin Membuat Porositas Naik Tetapi Dengan Menaik Polimer Sintatis Berpengaruh Terhadap Kenaikan Porositas Semakin Besar Tekanan Skru Maka Semakin Kecil Porositas Dimana Untuk Porositas Paling Rendah Dimiliki Oleh Kelompok F1 Dengan Tekanan 300 Newton Uji Thermo Graffiti Analisis Yaitu Digunakan Untuk Mengetahui Mapping Point Atau Titik Lebur Temperatur Semitide Dari Filamen Biodegradation Sehingga Nanti Kita Bisa Gunakan Print 3D UP Dengan Rank Bisa Disetting Antara 150 Sampai 350 Derejat Celcius Disini Untuk Filamen Buatan Derejual Ini Memiliki Makti Point Antara 200 Sampai 320 Derejat Sehingga Ini Bisa Support Untuk Print 3D Karena Disini Untuk Bertambahnya HA Ini Juga Meningkatkan Titik Lebur Atau Mapping Point HA Memiliki Titik Lebur Yang Sangat Tinggi Disini Bisa Sampai 954 Derejat Terus Sampai 2000 Sehingga Bertambahnya HA Juga Menaikkan Temperatur Mapping Kesimpulan Densitas Dan Foresitas Spartisasi Interal Terbaik Dimiliki F1 Dengan Teganan 300 Newton Densitanya 0,365 Foresitanya 27 Sehingga Dapat Meningkatkan Kekuatan Teguk Maupun Kekuatan Tarik Dari Utilisasi Internal Tempat Melting Untuk Print 3D Pada Spiceband Uji F3 Karena Disini F3 Dengan HA Yang Sangat Rendah Ternyata Mampu Menurunkan Melting Point Jadi T305 Sehingga Bisa Support Menggunakan Mesin 3D Merak U Sekian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak